Selamat datang di channel Ani Ngo Game Yeay, kita lanjut ya main game Sakura School Simulator Video kali ini suster yang ada di rumah sakit temen-temen Bisa kita mainin loh Wah, kira-kira aktivitasnya apa aja ya guys Kalau misalkan kita main jadi karakternya suster nih Yadah kalau gitu guys, langsung aja ya kita mulai new game Nah temen-temen, ini dia suster sekarang Asik, kita bisa menjadi suster yang ada di hospital Kita samperin dulu nih pak dokternya Selamat pagi pak dokter Ya ampun suster, kenapa kamu sekarang bisa berjalan? Yadah, maksud saya gak bisa berjalan dong Eh, bisa lah Bukan, bukan, bukan Maksud saya kenapa kamu sekarang bisa keliling-keliling gitu? Iya pak dokter, saya seneng banget nih Sekarang saya sudah bisa nih Wah, pokoknya kalau pak dokter mau diajakin kemanapun saya bisa Maksudnya gimana? Iya, kalau bapak mau saya yang mendarain mobil ambulan juga bisa Coba kasih lihat saya Ayo pak, sini pak Saya kasih lihat Iya, iya, iya Tuh, lihat temen-temen Mereka bisa gandengkan tangan loh guys Jadi ini bukan menjadi karakter orang lain ya temen-temen Benar-benar jadi karakternya Yang mau dipakai guys Ayo pak dokter Cepat, cepat Sini naik tuh Itu kan suara ambulan kayak gitu ya guys ya Jadi bener nih guys, susternya bisa bawa ke dokternya Wow, keren banget guys Oke, oke Kalau gitu, aku akan ke temennya susternya guys Nah, ini dia nih Halo suster Ini namanya suster Aira guys Akhirnya itu Oke, kalau gitu kita panggil dulu ya Ayo suster, disini Aku pengen ganti baju guys Kira-kira bisa ganti baju juga Wow, bisa juga temen-temen Wih Suster, suster Coba ganti baju juga seperti saya Coba ya guys Aku barengin bisa gak dia nih Ganti baju Wah, benar guys, bisa Nah, ini dia pasiennya Ini dokternya guys Coba kalau gitu Aku akan menjadi suster ya temen-temen ya Jadi, disini untuk ngecek dulu nih Pak dokter, suruh dia tiduran Atau saya ada yang dites ya Loh, 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 loh Kok jadi mereka berdua yang tiduran disini Pak dokternya mana? Oh, dokternya disini Yaudah, kalau gitu ini pasiennya Harus kita bawa pak Kasian dia pak nih Kita bawa ke ruang operasi aja kalau gitu ya Lah, lah, lah Itu kok susur air Yang apa yang dibawa? Gak apa-apa pak Dia kecapean kali Coba kita taruh disini guys Kita taruh di ruang operasi ya temen-temen Eh, eh, kok kembali sih? Aduh, ternyata dia tidak sakit temen-temen Yaudah, kalau gitu guys Susternya kita ujakin kemana ya Biasanya, kalau ke rumah sakit itu ya guys ya Di bawah sama ambulan Coba nih Wah, pasiennya ada di belakang sini guys Tapi gak susurnya juga sih yang bawa mobil Ada supirnya ya temen-temen ya Terus dibawa ke dalam guys Oh, oh, kita pakein kursi roda kalau gitu Oke, diparkirin dulu disini ya temen-temen mobilnya ya Coba aku ambil kursi roda dulu guys Yang tersimpan di belakang sini guys Oke, kita ambil dulu temen-temen Nah, suster itu biasanya bauin kursi roda juga Ayo Nah, kok pak dokter sih? Yang duduk Jangan pak dokter dong Aduh, pak dokter Pak dokter jangan duduk Coba, coba, coba Nah, ayo begini Ayo pak dokter Cepat, cepat, cepat Ini pasiennya ini Gawat darurat Kita masukin aja ke UGD Ayo cepat, cepat, cepat Mana disini guys UGD-nya Ah, UGD-nya di sebelah sini Coba, 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 coba Nah, disini guys Ruang UGD-nya Oke, kalau gitu kita biarin dia tidur dulu ya temen-temen ya Gimana pak dokter? Sudah mau tidur belum pasiennya? Sudah tuh, kamu liat aja Oh iya, bener Susternya langsung tidur Aduh, kasian banget ya guys pasiennya Ya, ales ini susternya di rumah sakit sih guys Mungkin dia kecapean kali ya temen-temen ya Yaudah pak dokter, kita tinggalin aja dulu Iya, iya Tadi saya juga udah cek dia Ayo, kalau gitu kita pergi aja Oke, oke Yaudah guys, kasian banget ya susternya Ben aja biar istirahat dulu Pak dokter Kayaknya kita harus mencari pasien lagi deh Karena udah telepon panggilan nih Hah, maksud kamu gimana? Iya Kita harus tekan helikopter Bapak tunggu sini ya Saya ambil dulu helikopternya ya Iya, iya, iya Saya tunggu sini Oke guys Kita langsung aja ya Suster Sukurunai Langsung aja guys ke atas ya temen-temen Untuk ambil helikopternya temen-temen Oke Kita ke atas dulu guys Dan ini dia helikopternya temen-temen Ayo Kita cari lagi guys Siapa pasien yang harus kita tolong temen-temen Jadi ini langsung aja guys Kita bawa helikopternya Dan turunin ke bawah ya temen-temen ya Nah Cepat, cepat, cepat Atau kita panggil lagi Suster Nye kali ya guys Tapi bukan Nyesha ya temen-temen Abis namanya Nye-Nye juga sih guys Oke Kalau gitu Aku puter kesini dulu Puter kesini dulu Ayo naik dong Naik, naik, naik Nah Oke guys tadi agak macet nih helikopternya ini Sip deh Sudah selesai guys Ayo kalau gitu kita bawa Pak Dokternya ya Pak Dokter Ayo Pak Dokter cepat, cepat Helikopternya sudah saya sediakan Baik Suster Wah Suster nih cekatan banget sih Iya dong Pak Dokter Susternya harus dapet predikat baik nih Karena kan ini satu-satunya rumah sakit yang ada di Sakura Jadi kita harus sigat nih untuk melayani pasien dimanapun Ayo kita menuju Kita cari kemana ya guys ya Hmm Kira-kira yang memungkinkan sakit siapa ya temen-temen ya Ah Ah coba-coba-coba Kalau gitu kita ke ini aja guys Ke kastil temen-temen Kan disana ada raja guys Yang sakit Kalian inget kan Yang ada di tengah-tengah itu temen-temen Jadi sebaiknya kita ke kastil aja ya guys ya Nah Pak Dokter Sudah mau sampai kita di kastil Mana? Itu Pak Dokter tempatnya Ayo Pak Cepat-cepat-cepat Aduh kasian sekali yang ada disana Bener kamu ada pasiennya? Ada Itu loh Sang Raja yang ada di bawah Oh yaudah yaudah cepet-cepet Kalau gitu kalau menderet Oke oke Nah sudah nih Pak Ayo Pak cepet kita turun Oke oke Ayo Pak Ayo Nah gimana turunnya nih masih di atas Aduh Aduh Pak Dokter Pak Dokter Pak Dokter baik-baik aja Pak Dokter Iya gapapa Saya baik-baik saja kok Ayo Pak Dokter Cepat-cepat kita lari Kita ke atas ya Oke oke Suster Dan kali kamu hati-hati Bawa helikopternya ya Iya-iya Pak Dokter Saya mohon maaf Ayo-ayo Pak Ini Pak Permisi Saya sudah bawa dokternya ini Akhirnya Mana? Pangerannya Lah saya gak tau Tadi dia disini Lah Mana dia ya Ya ampun Pak Dokter Pak Dokter tunggu sini dulu ya Saya cari dulu Pangerannya ya Pak Dokter ya Yaudah kamu tapi cepet ya Iya-iya-iya Pak Kaduh dimana dia ya Gashia Tolong Tolong Wah Itu suara-suara siapa itu Coba kita cari dulu Ah tidak Pak Dokter Pak Dokter Pak Dokter Ya-ya-ya Saya disini Kenapa Suster Pak Dokter itu dia Pangerannya ada disana Ini mana itu dibawa tangga Kasian banget ya Itu Pak Dokter Tolong-tolong Eh eh stop Stop Pak Stop Pak Jangan kayak gitu Pak Kepalanya Pak Aduh ini saya pusing Ini saya putingan sakit kepala ini Ya menek obat Tentu sakit kepala Jangan dipukulin Kegi Kita gegel otak Ya udah-ya udah Pak bangun Pak Aduh Tolongnya saya Ya ampun guys Sampai nangis Dia Pangerannya Ayo Pak Ikut dengan kita Oke-oke-oke Ayo-ayo Pak Dokter Ayo kita bawa Lah gimana caranya Lah kok kamu tinggalin gitu Oh iya lupa Ayo pas sini saya gendong Bapak berat gak ya Pak Aduh Berat sekali nih Pak Dokter Gimana ini Ya itulah urusan kamu loh Suster Ya yaudahlah kalau gitu lah Ayo Pak Dokter Cepat-cepat Cepat Kita harus bawa ke helikopter Lah gimana bangunnya Itu ada di atas gitu Helikopternya Oh iya Tunggu disini deh kalau gitu Pak Dokter tunggu disini dulu ya Saya langsung bawa dulu deh Kalau gitu guys Aduh Kasian banget guys dia Yaudah-yaudah Kita turunin kesini dulu ya temen-temen ya Tapi dia mampu berdiri tuh guys Dia gak kenapa-napa Ayo-ayo-ayo Sini-sini Cepat-cepat Aduh saya tidak kuat mbak Aduh manja sekali sih Ini Bapak ini sih Yaudah-yaudah Ayo Pangeran Namanya juga Pangeran ya guys ya Jadi mau dilayani dengan sepura temen-temen Tapi ini cuma dingin aja ya guys ya Oke Kalau gitu guys Langsung aja kita balik ke rumah sakit ya guys ya Supaya kita langsung bawa aja nih Ke ruang operasi temen-temen Oke Let's go Nah Dokter Kita sudah sampai nih Ayo cepat bergegas Oke-oke Kalau gitu Ayo Pangeran cepat turun Cepat turun Oke temen-temen Kalau gitu susternya harus menyiapkan ruang operasi nih Dimana ya ruang operasinya ya Nah-nah-nah Disini guys Ayo-ayo Ayo gitu Ah Kok cepat datang nih ya Yaudah Bapak cepat tidur disini ya Iya-iya-iya Saya tidur disini kalau gitu Gimana Pak Dokter Sudah siap belum dia untuk operasi? Sudah-sudah Nah pasiennya udah tidur nih guys Aduh kasian banget Pangeran ya guys ya Sampai kayak gini Karena dia mau dipedah temen-temen Yaudah Pak Dokter Saya tunggu di luar ya Kalau gitu ya Baik susternya Nanti kalau sudah selesai Saya panggil ya Oke Pak Dokter Oke guys Biarin aja deh Mereka berdua ya Temen-temen ya Yang akan operasi temen-temen Semoga operasinya lancar ya guys ya So guys Kalau gitu Gimana Seru banget kan 24 jam Jadi karakternya susternya Yang ada di rumah sakit Wah Aku gak nyangka guys Bisa banyak melakukan aktivitas Menjadi susternya temen-temen So buat kalian yang suka Sama videonya Jangan lupa di like ya guys ya Enak gak kira-kira Aku buat video apa lagi nih temen-temen Atau jangan-jangan Kita jadi karakter siapa ya guys ya Coba bantu komen di bawah So kalau gitu Sampai disini aja video kali ini Pokoknya Jangan lupa nih Subscribe channel aku Udah subscribe juga Cira-cira-cira-cira nih Pastinya Para desainnya juga Aku main game sakuras kosimator temen-temen Kalau gitu Terima kasih ya Buat kalian Yang sudah menonton dari awal Sampai habis Sampai jumpa Di video aning game Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax